bismillahirrahmanirrahim tak melayu karam di mulut kakcik malaya datang menyahut halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube kakcik malaya puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kakcik malaya dan juga ridan saka kembali lagi menemani sobat-sobat kakcik yang tentunya sudah rindu dengan konten tutorial irama gurindam 12 gubahan roja alihaji lagi yakni yang akan kita tutorialkan pada hari ini pasal yang keberapa deh pasal ke sembilan pasal ke sembilan nah sobat kakcik pasal ke sembilan ini merupakan pasal yang jarang sekali jarang sekali dibawakan di dalam pertandingan gurindam 12 kakcik pun heran jarang sekali orang-orang membawakan pasal ini entah karena belum ada tutorial irama untuk pasal ini atau karena memang orang jarang mau membawakan pasal ini sehingga tidak ada regenerasi yang membawakan pasal 9 atau karena artinya yang amat susah dipahami sehingga tidak ada yang mau membawakan pasal 9 ini di dalam sebuah persembahan maupun pertandingan nah nantilah kita cari tahu kenapa ya baik sobat-sobat kakcik kali ini seperti biasa kami akan mentutorialkan menggunakan irama yang berbeda yakni irama ceng 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 irama 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 Siti Zubaida dari pekan baru Riau kita akan membawakan irama gurindam 12 pasal ke 9 ini menggunakan irama versi ke pulauan eh versi Riau dari pekan baru yakni irama Siti Zubaida irama ini telah banyak dibawakan di Riau sekarang sudah sampai ke alam Melayu Nusantara yang paling banyak membawakan irama ini yaitu Bang Pep Go Bang Pep Go pernah membawakan irama ini di dalam konser alam Melayu Nusantara nah kali ini kami akan mencoba membawakannya memang nadanya agak-agak tinggi susah kakcik masuk dengan mawani kakcik tinggi mawani tak dapat tinggi mawani tinggi kakcik pula tak masuk masih nak cekik teka yang ada tapi insya Allah kita akan cobakan tanpa tek-tek vokal akan sekali jalan running jadi kalau ada salah mohon maaf tapi sebelum itu jangan lupa nih buat yang belum subscribe channel kakcik Malaya silahkan di subscribe like, share dan nyalakanlah tombol loncengnya karena subscribe itu apa wan? subscribe itu gratis gratis tapi pakai kota juga terima kasih lah ya yang nak subscribe jangan lupa juga subscribe channel Ridan Saka nanti akan kakcik tuliskan di deskripsi namanya Dharmawan Wardana baik sobat-sobat kakcik tanpa menunggu lagi selamat menyaksikan ini gurindam pasal yang ke-9 irama Siti Zubaida takku pekerjaan tambahin tetapi dikerjakan bukannya manusia yaitulah syaitan kejahatan seorang perempuan tua itulah iblis punya penggawa kepada segala hamba-hamba raja disitulah syaitan tempatnya manja kebanyakan orang yang muda-muda disitulah syaitan tempatnya manja berkumpulan laki-laki dengan perempuan disitulah syaitan punya jamur punya jamur ada pengurang tua yang amat himat syaitan syaitan tak suka membuat sahabat jika orang muda kuat bergurung dengan syaitan yang amat himat bersetaru berkumpulan laki-laki-laki yang amat himat tinggi lagi tak sampai karena kalau dia rendah tak sedap jadi dia macam bayo kurang serasi makanya kakcik akan ambil falsit tadi sikit baru masuk lagi ke pola yang ketiga yang keduanya itulah agak susah sikit irama ini kalau kita bawa seorang-seorang mungkin bisa ambil tinggi dari awal kan baik sobat-sobat kakcik kita akan masuk ke tutorial iramanya irama Siti Zubaida ini ada empat pola juga mana ya ada empat pola yang harus dipahami oleh sobat-sobat kakcik kita akan coba dari pola yang pertama pola satu, dua, tiga, empat kita akan coba pola yang pertama iya pola yang kedua ujungnya boleh agak di apa apa namanya naikkan sikit pola yang ketiga pola yang keempat iya pola yang keempat iya memang agak susah sikit irama Siti Zubaida ini ya kita akan coba sekali lagi tarik nafas sobat-sobat kakcik di rumah yuk sama-sama kita cobakan irama Siti Zubaida ini Bismillahirrahmanirrahim kita coba dari pola yang pertama pola yang pertama iya pola yang kedua pola yang ketiga pola yang ketiga pola yang ketiga pola yang keempat berola yang keempat mau nanti pening pasti besok-sarok irama apa syair kat dalam kepala irama gurindam lagi besok sobat kaji next video kita akan buatkan lagi irama tutorial irama Siti Zubaidah ini ya biar lebih paham lagi karena irama ini memang agak sulit kalau salah cengkok nanti lari pula ujung-ujung deh jadi betul-betul harus memahami turunnya cengkok-cengkok di belakang tuh sikit salah gelek aja langsung lari irama tuh baik salah dan silap mohon dimaafkan next video akan ada lagi tutorial irama pasal ke-10 sampai 12 jangan lupa tetap support channel Kak Cimalaya tekan tombol subscribe like share dan nyalakanlah tombol loncengnya support terus channel Kak Cimalaya dan juga channel Ridan Saka ada di deskripsi Kak C baik cukup sekian terima kasih saya Kak Cimalaya saya Ridan sampai jumpa wabillahi topi ulang hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax